assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apakah tanaman timun suri teman-teman sudah seperti ini untuk tanaman timun suri Maman RG channel sekarang sudah seperti ini teman-teman ya Alhamdulillah sudah mulai berbuah nah ini juga ada dua double teman-teman ya ini perlu kita buang yang kena bercak-bercak seperti ini oke teman-teman pagi ini admin akan sharing ke teman-teman semua bagaimana caranya supaya pentil timun suri tidak menguning nah seperti ini ini gagal teman-teman ya nah seperti ini supaya timun suri tidak menguning seperti ini bagaimana tipsnya yuk kita ikuti kita belajar bersama-sama selamat menyaksikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua terima kasih masih terus menyaksikan Maman RG channel hari ini admin akan berbagi ke teman-teman teman-teman semua ternyata masih banyak petani yang belum paham tentang penyebab pentil menguning selain penyebab jamur curah hujan tinggi terlalu over nitrogen juga ada faktor lain ya dari tanaman timun suri ini menguning atau busuk ada empat cara agar buah timun suri ini cepat besar dan tidak membusuk pagi ini admin akan share ke teman-teman semua berbagi cara bagaimana caranya agar buah timun suri ini tidak menguning ataupun busuk teman-teman ya sehingga nantinya buah timun suri ini akan berkembang dengan sempurna ya ada beberapa tips ya teman-teman ya admin untuk pagi ini akan berbagi empat tips saja kita mulai dari yang sulit dulu teman-teman ya sulit tapi pasti ya yaitu dengan cara mengawinkan ya atau polinasi kita ambil bunga jantan teman-teman ya Nah seperti ini ini bunga jantan kita cari bunga betina ya atau putik Nah bagi teman-teman yang belum tahu bunga jantan dan bunga betina seperti ini ini bunga jantan dan seperti ini ini bunga betina ya yang ada bakal buahnya atau yang ada putiknya Nah teman-teman untuk proses polinasi ini sebaiknya pagi dan sore hari ketika bunga ini mekar teman-teman ya Nah untuk caranya teman-teman bisa totol-totolkan serbuk sari ini di kepala putik teman-teman ya seperti ini Nah jadi kita jadi penghulu ya kita kawinkan Nah supaya ini lebih maksimal lebih optimal ya kita pasang saja disini Nah tapi usahakan bunganya ini dari pohon ini sendiri tentunya Nah selanjutnya setelah kita taruh seperti ini kita isolasi teman-teman ya Nah teman-teman jadi nantinya seperti ini posisi bunganya ini kita tutup dengan isolasi teman-teman ya supaya proses pertemuan antara serbuk sari dengan kepala putik lebih sempurna teman-teman ya Nah ini cara yang sulit tapi pasti teman-teman ya supaya buah timun suri ini tidak menguning atau tidak rontok tapi tidak semua orang mau melakukan ini supaya tidak seperti ini ada cara yang lebih mudah yaitu satu tanam timun jarang agar sinar matahari bisa masuk atau sirkulasi udara bisa masuk sehingga hewan penyerbuk akan mudah masuk dan angin juga akan mudah keluar masuk Nah untuk yang selanjutnya usahakan penyeprayan pesticida jangan dilakukan pagi hari supaya hewan penyerbuk bisa membantu proses penyerbukan Nah langkah yang ketiga dari yang tips yang pertama ini usahakan untuk daun-daunnya jangan terlalu banyak ya kalau misalkan seperti tanaman admin ini jadi untuk daun-daun yang menutupi buah kita gunting nah seperti ini sehingga buah bisa kena sinar matahari terutama untuk yang seperti ini teman-teman ya yang daun-daun yang kena bercak seperti ini ini sebaiknya kita buang supaya buah tidak kena penyakit nah teman-teman ini tips yang pertama ya selain polinasi tadi itu ada tips-tipsnya ada tiga ya tidak menyeperai insek untuk pagi hari ya karena hewan penyerbuk supaya mudah dalam proses membantu penyerbukan karena kalau spray insek pagi hari itu hewan penyerbuk akan ikut mati ya akan kesemprot teman-teman ya nah selain kita mengurangi daun teman-teman ya ada lagi tips agar buah timun suri ini tidak gagal atau tidak menguning caranya kita lihat dari ruas daun yang ada buah nah ini ruas daun yang ada buah kita gunting ininya seluruhnya supaya nutrisi yang tadinya ke pohon atau ke daun kita pindahkan ke buah dengan cara kita topping untuk toppingnya jangan disini tapi disini ya di ruas daun berikutnya setelah buah teman-teman ya kita gunting disini teman-teman nah sebaiknya untuk pengguntingannya ini sekitar jam 10 seperti ini ketika cuaca panas supaya ininya cepat kering dan usahakan setelah melakukan topping seperti ini lakukan penyeprayan pungisida supaya tidak rawan jamur untuk tips yang ketiga teman-teman ya kita lakukan pemupukan ya dengan cara dispray menggunakan pupuk yang tinggi pospat dan kalium ya karena kalau sudah berbuah kita harus berkuat kalium dan pospat nah selain itu setelah nanti ini agak besar misalkan sebesar jempol kaki atau sebesar kepalan tangan seperti ini usahakan spray menggunakan pupuk KNO3 putih teman-teman ya setelah dispray menggunakan pupuk KNO3 putih tiga hari berikutnya teman-teman spray juga menggunakan pupuk kalsium ya supaya bunga dan buah tidak rontok teman-teman ya tips yang keempat teman-teman ya ini yang terakhir di teknisnya usahakan air ketika sudah berbuah jangan terlalu banyak ya walaupun tanaman sejatinya membutuhkan air tapi ketika tanaman timun suri sudah berbuah usahakan airnya jarang saja ya bisa tiga hari sekali atau seminggu sekali untuk diisi air irigasinya karena kalau kebanyakan air timun suri atau timun apapun ya seperti timun lalap juga akan mudah menguning baik itu buah ataupun daunnya kalau kebanyakan air oke teman-teman seperti itu tips dari Maman ADJ Channel bagi teman-teman yang mau menambahkan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton